Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan cara top up saldo akun Gikes pada aplikasi pegadian digital ya teman-teman Setelah login, kemudian pilih propel teman-teman Nah, disini kita bisa lihat saldo akun Gikes masih 0 ya teman-teman Kemudian saya akan melakukan top up saldonya Nah, sebelum melakukan top up, kita harus mengetahui nomor akun Gikes kita ya teman-teman Untuk mengetahui nomor akun Gikes, silakan klik RP0 ya teman-teman Nah, pada halaman ini akan muncul akun Gikes kita ya teman-teman Kebetulan dulu saya daftar akun Gikes, pilih bank BNI Maka akun Gikes saya namanya Gikes BNI ya teman-teman Untuk mengetahui nomor akun Gikes BNI, klik pada Gikes BNI Nah, kemudian akan muncul nomor akun Gikes BNI Setelah muncul kita bisa mencatatnya atau cukup dengan klik salin nomor Gikes ya teman-teman Oh iya teman-teman, untuk top up saldo akun Gikes BNI ada beberapa opsi ya teman-teman Teman-teman bisa klik pada top up Nah, opsi yang ditawarkan untuk top up saldo akun Gikes BNI adalah Bisa melalui ATM BNI Kemudian bisa juga dengan mobile banking BNI Kemudian bisa juga melalui iBank personal BNI Bisa juga dengan BNI SMS Banking Bisa juga dengan ATM bersama Kemudian yang terakhir bisa melalui bank lain ya teman-teman Oke teman-teman, kali ini saya akan melakukan top up saldo Melalui mbanking BNI ya teman-teman Setelah login pada aplikasi mbanking BNI Pilih transfer Kemudian pilih virtual akun billing Klik input baru Kemudian di bawah nomor VA Tempelkan nomor akun Gikes yang sudah kita salin sebelumnya ya teman-teman Kemudian klik lanjut Pastikan nama sama ya teman-teman Kemudian isikan nominal yang mau kita top up Kemudian masukkan password Kemudian klik lanjut ya teman-teman Kemudian kita akan mendapati halaman di mana transaksi sudah berhasil Selanjutnya kita masuk pada aplikasi pegadaian digital ya teman-teman Pada halaman beranda kita bisa lakukan repress ya teman-teman Nah sekarang saldo Gikesnya sudah muncul ya teman-teman Demikian ya teman-teman Salah satu cara top up saldo akun Gikes pada aplikasi pegadaian digital Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya